In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita Baca dan mengkaji kitab Al-Muqatimah Al-Hadurimah Karangan Syih Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bapadl Nah kita sudah masuk di yaitu bab tentang Hal-hal yang diharamkan disebabkan adanya hadas Yaitu bagi muhtis orang yang tidak punya wudhu Kita baca ulang Diharamkan bagi orang yang berhadas Atau diharamkan dengan sebab hadas Itu yang pertama sholat dan yang semisalnya Kemudian tawaf Kemudian membawa mushaf menyentuh lembaran mushaf dan sampulnya Kemudian wadahnya, pengaitnya, talinya, kotaknya Sedangkan mushaf di dalam wadah-wadah tersebut Kemudian diharamkan juga menyentuh sesuatu yang ditulis Al-Quran di sesuatu tersebut Untuk pelajaran Meskipun ditulis di kain Untuk keharaman sholat dan tawaf Sudah kita bahas di pertemuan yang telah lalu Pada pertemuan kali ini Kita lanjutkan Yaitu keharaman Membawa dan menyentuh mushaf Mayahrumu Dilhadas Yang pertama as sholat Sudah kita bahas Kemudian at tawaf Kemudian yang ketiga Hamlulu mushaf Amlul Mushaf Wamassuhu Membawa mushaf dan menyentuhnya Jadi diharamkan Bagi orang yang tidak punya wudhu Yang batal wudhunya Diharamkan menyentuh mushaf Juga membawa Membawa libu berat Daripada menyentuh Disini disebutkan Sebutkan dulu Membawa mushaf Mushaf dibawa Dan juga disentuh Yaitu kertasnya Kemudian jil Sampulnya Kemudian Wadah seperti Khoritoh Dari wadah Berbuat dari kulit Ataupun yang lainnya Kemudian Gantungan Gantungan Gantungannya Atau ikatannya Kemudian kotak Kotak Untuk tempat mushaf Dan mushafnya ada di Wadah-wadah tersebut Kemudian juga Diharamkan Menyentuh sesuatu Yang disitu Ditulis Al-Quran Untuk pelajaran Meskipun ditulis Di Kain Atau misalnya Di tembok Di papan tulis Kalau disitu Ditulis Al-Quran Untuk pelajaran Maka Sesuatu tersebut Haram untuk disentuh Jika Seseorang Tidak punya Ulu Tidak suci Berhadap Nah di pertemanan sebelumnya Sudah pernah kita sampaikan juga Di antara dalilnya Ada di surat Al-Waqiyah Ayat 79 Allah berfirman La yamasuhu illal mutahharun Artinya Tidak boleh menyentuh mushaf Kecuali orang yang disucikan Dan juga Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam La yamasuhu Al-Qur'ana illal tahirun Tidak boleh menyentuh Al-Quran Kecuali orang yang suci Diyaratkan Imam Malik Di Al-Muatok Tadi disebutkan Membawa dan menyentuh mushaf Nah mushaf ini Tadi disebutkan Baik itu Sampulnya Baik itu sampulnya Atau Lembaran-lembarannya Pinggirnya Kertasnya Seperti itu Ini hukumnya haram Jika tidak berbutuh Akan tapi Jika Nanti Khawatir Jika Khawatir Karena ada darurat Misalnya Khawatir Mushafnya terkena najis Khawatir Mushafnya Tersiasiakan Dihinakan Atau Jatuh di tangan orang kafir Nanti Dihinakan Maka Disini Boleh Karena apa Darurat Kalau tidak Darurat Haram Kalau darurat Boleh Darurat Tadi contohnya Nanti khawatir Rusak Disiasiakan Dihinakan Atau terkena najis Atau jatuh di tangan orang Orang kafir Dan dia tidak mampu Untuk apa Baharoh Maka Boleh baginya Untuk Memegang Tembah Mushaf tersebut Ya Mushaf ini tadi Kata Musonif Mencakup Tadi Waroknya Ya Kertasnya Lembaran Lembaran Disini Al-Mushaf Maka Disini Mencakup Warokihi Warokihi Kertasnya Atau jil Sampulnya Kemudian Horitoh Wadah Kemudian Ilakoh Horitohi Horitohihi Kemudian Ilakoh Kemudian Sunduk Ya Jadi Bukan hanya Mushaf Saja Disini Tapi Mencakup Yaitu Sampul Sampulnya Mushaf Ini juga Kalau disentuh Haram Yang Sampulnya Masih Nempel Di Mushaf Jadi Mushaf Kemudian Ada Sampulnya Masih Jadi Satu Maka Sampulnya Haram Disentuh Sebagaimana Haram Menentuh Lembaran Lembaran Kertas Yang Tertulis Al-Quran Disitu Bagaimana Kalau Sampulnya Sudah Terpisah Itu Di Istilahkan Munfasil Maka Haram Selama Sampul Tersebut Masih Dinisbahkan Kepada Al-Quran Ini Sampul Al-Quran Mushaf Terpisah Lepas Boleh Enggak Disentuh Selama Sampul Teshut Masih Di Hukumi Ini Sampul Mushaf Masih Dinisbatkan Namanya Sampul Al-Quran Sampul Mushaf Maka Tidak Boleh Disentuh Boleh Nanti Kalau Dia Sudah Terputus Nisbahnya Misalnya Dia Sudah Rusak Atau Dia Sudah Digunakan Untuk Sampul Lain Misalnya Didaur Ulang Digunakan Untuk Sampul Kitab Atau Buku Yang Lain Baru Itu Boleh Disentuh Tapi Kalau Masih Sampul Al-Quran Masih Dinamakan Sampul Al-Quran Nisbah Sampul Al-Quran Maka Maka Masih Di Hukum Seperti Hukum Mushaf Yaitu Dia Haram Disentuh Bagi Orang Yang Berhadas Kemudian Tadi Sebutkan Khorito Yaitu Wadah Ya Kantong Kemudian Ada Juga Pengait Kemudian Ada Juga Kota Jadi Misal Mushaf Ini Mushaf Kemudian Di Punya Wadah Berupa Kantong Atau Kotak Kotak Untuk Mushaf Atau Kantong Untuk Mushaf Kemudian Mushaf Ada Di Dalam Maka Kantong Atau Kotak Tersebut Tidak Boleh Disentuh Tidak Boleh Disentuh Ya Dalam Keadaan Mushaf Ada Di Dalam Ini Kantong Mushaf Kemudian Mushaf Di Dalam Kalau Tidak Dalam Berarti Tidak Mengapa Jadi Ini Ketika Mushaf Ada Di Dalam Di Dalam Kotak Atau Kantong Ada Pun Kalau Misalnya Jadi Memang Kotak Atau Kantong Disiapkan Khusus Untuk Mushaf Ada Pun Kalau Tidak Disiapkan Untuk Mushaf Misalnya Ada Tempat Lemari Almari Atau Apa Yang Ini Sebenarnya Tidak Disiapkan Untuk Mushaf Saja Jadi Maka Di Bushra Al-Karim Tersebutkan Haram Menyentuh Bagian Yang Sejajar Dengan Mushaf Misalnya Kotak Lemari Dan Mushaf Maka Kalau Tidak Untuk Haram Menyentuh Yang Sejajar Dia Menyebutkan Haram Masu Al-Mahazi Minha Lil Mushaf Fakot Jadi Kalau Tadi Kalau ada Mushaf Ada di kantong Atau kotak Haram Menyentuh Kalau Tidak Ada Tidak Apa Itu Adalah Kantong Atau Kotak Yang Khusus Disediakan Untuk Digunakan Untuk Menyimpan Mushaf Untuk Mewadahi Mushaf Tapi Kalau Kotak Kotak Yang Lain Misalnya Almari Maka Ini Tidak Haram Menyentuh Kecuali Yang Sejajar Saja Sebutkan Kecuali Yang Sejajar Saja Kemudian Yang Berikutnya Beliau Mengatakan Wama Kutiba Lidarsi Quranin Suatu Yang Ditulis Untuk Ditulis Al-Quran Yaitu Untuk Pelajaran Meskipun Di Kain Misalnya Ada Papan Papan Kita Tulis Ayat Ayat Al-Quran Meskipun Ayatnya Ini Tidak Full Satu Ayat Tidak Full Satu Ayat Tapi Sudah Sudah Memahamkan Ditulis Disitu Jadi Walau Ba'at Ayatin Meskipun Hanya Sebagian Ayat Tapi Mufiman Bisa Memahamkan Ditulis Di Papan Ada Ada Papan Ditulis Sebagian Ayat Meskipun Sebagian Ayat Apalagi Satu Ayat Dan Beberapa Ayat Kemudian Ditulis Tujuannya Menulis Itu Untuk Dipelajari Untuk Pelajaran Maka Itu Papanya Nanti Maka Tidak Boleh Disentuh Tanpa Berhulu Jadi Papan Tersebut Atau Kain Tersebut Atau Papan Tulis Itu Maka Menyerupai Musaf Dihukumnya Seperti Musaf Ya Disini Sebutkan Ya Ada Juga Tambahan Yaitu Yaitu Makro Membaca Ketika Mulut Dalam Keadaan Mutan Najis Dalam Keadaan Terkena Najis Nah Tadi Papan Tadi Haram Disentuh Ketika Papan Ditulisi Ayat Al-Quran Meskipun Sebagian Untuk Pelajaran Maka Kalau Bukan Untuk Pelajaran Misalnya Untuk Tamimah Maka Ini Tidak Maka Keluar Dari Hukum Ini Atau Misalnya Ada Ayat Ditulis Di Mata Uang Misalnya Misalnya Nah Ini Kan Bukan Untuk Untuk Dirusah Biasanya Bukan Untuk Dirusah Maka Kalau Seperti Ini Tidak Dihukumi Seperti Musaf Tidak Dihukumi Seperti Musaf Demikian Yang Bisa Kita Baca Di Kesempatan Kali Ini Insyaallah Kita Lanjutkan Untuk Masail Berikutnya Di Pertemuan Yang Akan Datang Wassalamuala Alas Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sohbihi Atmain Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Alhamdulillah